assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini kita akan mendemokan ya alat yang sudah kita rakit disini itu ini adalah alat buat memonitoring kelistrikan ya jadi disini nanti kita bisa melihat melihat listrik kita itu ampernya berapa voltasenya berapa ya untuk mengecek tegangan dan juga arus ya ini kita cek bisa dari dari sini display yang kita pasang dan juga untuk alat ini kita bisa konekkan dengan Android kita jadi kita bisa mengecek dari HP kita dari smartphone kita itu dari mana aja ya dari jarak jauh ya dari luar negeri pun bisa dari mana aja pokoknya bisa sebelum kita apa namanya lihat dalamnya sini kita akan tunjukkan dulu untuk aplikasi handphonenya kita contohkan disini nah disini untuk aplikasinya saya menggunakan aplikasi aplikasi bling ya teman-teman ya kelihatannya kita buka bingnya nah disini sudah saya bikin disini untuk tulisan memonitoring listrik untuk panel nomor satu disini tertera 227 volt dan juga untuk ampernya itu 0,03 ya ini karena untuk alat ini belum mempunyai beban jadi ampernya masih kecil dan untuk harusnya itu 0,4 watt nanti kita akan coba tes kasih beban apakah wattnya naik ya untuk harusnya nanti kita tes tapi sebelumnya kita akan buka dulu alatnya seperti apa nah jadi di dalamnya itu kita menggunakan display ini untuk display bebas ya teman-temannya bisa dipasang atau nggak dipasang nggak apa-apa ya yang paling penting disini untuk dalemannya itu saya menggunakan ini yang warna hijau ini PZDM ya di sini saya menggunakan cuman satu unit satu komponen ya karena kita cuma membuat untuk kelistrikan yang satu pas nanti untuk teman-teman yang buat tiga pas tiga pas ini bisa ditambah ya jadi tiga ya untuk RST nya kemudian saya menggunakan Note MCU jadi cuman dua komponen saja ya di sini juga saya sudah pasang top kontak ini nanti untuk mengetes bebannya oke untuk apa diagram dan juga cara masangnya nanti akan saya bikinkan video di berikutnya ya karena mungkin terlalu panjang nanti untuk video berikutnya saya akan bikinkan kalian bisa cek di konten saya selanjutnya nanti cara bikinnya akan saya share dari pertama dari awal bikin dari pertama bikin sampai nanti selesai seperti ini sampai sampai done ya jadi nanti saya akan jelaskan step by step ya teman-teman ya buat teman-teman makanya yang belum subscribe channelnya ketok tular minta tolong di subscribe jadi nanti biar kalau ada video untuk terapin gak kelewatan ya teman-teman ya oke cara kerjanya seperti itu untuk komponennya seperti ini nanti untuk komponen komponennya saya apa share di deskripsi ya nanti kalian bisa cek komponen apa aja dan juga belinya ada dimana aja gitu teman-teman ya oke kita tutup lagi kemudian kita tes kita mau tes untuk tegangan dan juga arusnya teman-teman ya disini wah ini untuk tegangannya 231 apakah bener untuk listrik ini 231 ini untuk HP saya ini kita cek dari beda apa luar kota apa beda beda tempat lah itu bisa dari mana aja kemudian oke coba kita tes untuk voltasenya atau tegangannya tegangannya apakah dia itu sama ya untuk HP saya dan juga disini sudah saya siapkan multitester kita tes untuk tegangannya tegangan voltase untuk AC oke kelihatan ya teman-teman ya oke kita cek voltasenya untuk di HP saya disini tertera 231 kemudian kita colokkan ke stop kontaknya nah untuk di multitester sama ya nilainya juga 231 jadi ya berarti alat yang ada di apa namanya pjtm nya dan juga multitester nya sama jadi memang tegangannya 231 kemudian kita coba di sini kan arusnya masih 0,4 watt ya masih kecil ya ini adalah beban-beban buat menghidupkan alat ini jadi ada 0,4 kita akan tes menggunakan solder saja solder disini sudah saya siapkan solder coba kita tes solder saya akan colokkan ke stop kontaknya apakah arusnya naik nah disini langsung ya teman-teman ya jadi untuk di aplikasi di HP saya langsung harusnya naik ya 52 watt dan ini masih belum stabil ya karena untuk solder ini juga masih ada proses buat manasin soldernya gitu untuk hampernya juga naik nah disini kita juga bisa buat memonitoring ya apakah listrik kita itu dipakai alat atau peralatan kelistrikan yang ada di rumah kita ya jadi kita bisa memantau dari mana aja dari jarak jauh gitu kemudian untuk voltase masih turun lagi nih teman-teman nah baik kita tes lagi untuk solder kita lepas apakah nanti akan langsung turun untuk arusnya kita lepas kita lepas teker sudah kita cabut langsung turun ya teman-teman ya jadi langsung balik lagi ke seperti semola yaitu 0,4 watt mungkin itu aja buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara merakit alat ini ya kalian langsung lihat aja di video saya selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara merakitnya dari pertama sampai nanti alat ini bisa digunakan ya komponennya sangat sedikit dan sepertinya juga tidak tidak menghabiskan biaya yang sangat banyak ya jadi teman-teman nanti bisa membuatnya sendiri di rumah mungkin itu aja demo alat ini yang sudah selesai kita rakit jika ada kata-kata yang salah atau teman-teman pengen nanya-nanya tinggalkan di komentar ya nanti insya Allah kita akan jawab dan juga buat teman-teman teman-teman sekali lagi yang belum subscribe bisa subscribe channel Getoktular dengan cara pencet tombol subscribe ya dan juga like dan juga share ke pada teman-teman kalian ya yaudah gitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton